Sobat Maisru, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudara ku interkasih di dalam Tuhan, jumpa kembali bersama dengan kami Healing Harmony. 25 menit ke depan, saya undang saudara untuk mari menikmati hadirat Tuhan di dalam program ini. Alamilah kasih, kuasa, dan lawatan Tuhan sepanjang pujianan penyembahan ini dinaikkan dan rasakanlah hadiratnya memenuhi. Nikmati hadirat Tuhan yang membawa pemulihan dan kesempuhan, baik bagi fisikmu maupun segala pergumulan hidupmu. Temukan dia di dalam hadiratnya malam hari ini bersama Healing Harmony Singers. Naikkan pujian bagi Tuhan. Besar setia-Mu ala Bapakku, besarlah kasih, berlimpahlah. Tidak ada kurang dan tiada berubah. Sempurna dan tetap seorang manis. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, Besar setia-Mu, Tiap pagi, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang sehat dan seimbang. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku, Kitab Yaakobus fasal 2 ayat yang ke-26 mengatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Oleh sebab itu malam ini, kembali sebagai hamba Tuhan kami mengajak saudara, siapapun saudara, jangan hanya mementingkan keperluan-keperluan menyangkut tubuhmu saja. Tetapi berikanlah makanan yang sungguh-sungguh sehat, sungguh-sungguh segar, bergisi tinggi bagi keperluan rohani saudara. Mengapa? Sebab roh dan jiwa saudara adalah inspirator yang memberikan komando bagi seluruh kegiatan tubuh saudara. Tubuh saudara hanyalah eksekutor daripada perintah hati, pikiran, jiwa, dan roh saudara. Saudaraku, satu survei membuktikan bahwa 85% setiap mereka yang sakit cepat mengalami kesembuhan ketika mereka memiliki semangat hidup yang luar biasa untuk sembuh. Dan semangat itu berbicara tentang jiwa dan roh saudara. Saya tidak tahu malam hari ini apakah saudara yang mendengar program ini sementara berada di atas tempat tidur, saudara. Saudara sementara terbaring di dalam kesakitan, saudara. Ataukah juga saudara yang mendengar saudara sementara mengalami pergumulan hidup dan saudara sementara mengalami trauma psikis akibat serangkaian masa lalu yang kelabu yang terus menghantui saudara dalam perjalanan hidup saudara sampai dengan saat ini. Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa berikanlah makanan untuk jiwa dan roh saudara untuk meningkatkan kapasitas iman itu bekerja dalam diri saudara apapun yang sementara saudara alami hari ini baik saudara sementara sakit secara jasmani ataupun jiwa saudara sementara sakit sebab dasar firman sudah ada bahwa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kita disembuhkan 1 Petrus 2 ayat 24 telah menjamin itu adalah jaminan yang pasti bagi setiap keperluan menyangkut tubuh dan juga roh saudara tetapi masalahnya masalahnya adalah ketika roh kita menjadi mati roh itu tidak bisa mendapat makanan atau suplai yang benar-benar bergisi bagi rohani kita malam hari ini saya mau kasih tahu kasih makan rohmu mungkin saudara bertanya bagaimana saya bisa memberikan makanan bagi roh saya sederhana saja saudara sederhana sekarang mulailah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan keintiman dengan Tuhan dapat saudara rasakan ketika saudara mulai memuji dan menyembah Tuhan saudara belajar untuk mengagungkan di saudara belajar untuk menyuarakan kebesarannya kedahsyatannya keagungan mungkin saudara juga bingung bagaimana saya bisa tahu tentang kebesaran Tuhan gampang saudara buka firman Allah baca renungkan dan lihatlah betapa kebesaran Allah dinyatakan sejak dunia ini dijadikan sampai dengan saat ini firman itu masih tetap relevan berlaku sampai dengan saat ini ketika saudara membaca ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan saudara tangkap janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam kebenaran firmannya dan langkah selanjutnya bersemangat dengan berkatakan setiap kebenaran firman Allah kalau orang mungkin melihat engkau sebagai orang yang gila gak apa-apa saudara gila di dalam Tuhan bersemangat untuk memperkatakan firman Allah dan Allah sangat-sangat menghargai sikap dan tindakan iman saudara haleluya bapak ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan waktu saudara mulai melakukan kebenaran ini saudara sementara menaikkan kapasitas iman yang menghidupkan yang menarik dan menyedot kuasa Allah turun di atas kehidupan apapun yang orang katakan terhadap hidupmu tetapi jika engkau melakukan sebuah tindakan iman yang mungkin menurut dunia gila maka itu akan jadi sesuai dengan kapasitas iman saya pastikan saudara akan mengalami kuasa yang supraalami supranatural pasti bekerja dan saudara terima kesempuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara terima pemulihan saudara terima kekuatan yang mengubahkan kehidupan yang mengubahkan kehidupan dari studio ini saya katakan jiwa dan roh kita lebih berkuasa daripada apa yang ada pada tubuh kita saudara ku pada waktu penciptakan perhatikan baik-baik pada waktu penciptaan di dalam kejadian dua ayat yang ketujuh ketika itulah Tuhan ala membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk makhluk yang hidup saudara perhatikan baik nafas ala berbicara tentang roh ala sendiri atau roh kudus yang dimasukkan ke dalam hidup saudara nafas ala hidup ala yang dimasukkan ke dalam hidup saudara sehingga tubuh yang asalnya dari debu tanah ini dihidupkan menjadi vitalitas oleh karena roh ala kehidupan ala masuk dalam hidup saudara kebenaran firman ala nyata dan benar tubuh tanpa roh ala atau roh kudus adalah mati malam ini malam ini saya mau katakan bagi saudara keperluan yang paling mendasar bagi kehidupan saudara adalah roh ala adalah roh kudus roh itu yang memimpin saudara dalam seluruh kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara baik memerdekakan saudara dari sakit penyakit dan setiap kebutuhan hidup lainnya pergumulan hidup yang lainnya izinkan saya berkata malam hari ini bagi saudara buka hatimu buka hatimu terimalah roh Tuhan terimalah lawatan dan jamahan Tuhan yang manis dan lembut malam ini ia hanya sejauh doa pujian dan penyembahan ia menuntun saudara ia memimbing setiap langkah hidup ia mengerti setiap tangisan dan air matamu ia sanggup memberikan penghiburan yang sejati dikala engkau susah ia sanggup menguatkan saat kaki saudara goyah saat mungkin saudara sementara bimbang kuatir ragu cemas mengalami ketakutan ia sanggup menguatkan hidupmu saat saudara sementara tersakiti saudara ditinggalkan orang lain saudara diambang kehancuran saudara mengalami kesedihan yang begitu mendalam saya mau pastikan malam hari ini ketika saudara buka hati untuk menerima jamahan untuk menerima lawatan yang adikudrati supra alamnya yang begitu lembut aku pastikan bagi saudara engkau terima kesembuhan engkau terima pemulihan di dalam Tuhan haleluya dan saat ini kalau saudara sementara tersuduh dan tidak ada orang lain yang membela masalah saudara sementara saudara ada di dalam kebenaran saya mau katakan bahwa roh kudus menjadi pengacara untuk membela saudara jangan takut jangan ragu jangan khawatir sebab kebenaran pasti akan dinyatakan teruslah buka hati teruslah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran dan izinkan rohnya memimpin hidup ia akan memberikan pertolongan sejati bagi keperluan haleluya jika saudara memiliki pergumulan doa sampaikan beban doamu di 081 1205 1705 saya akhiri kebenaran firman ini dengan menyampaikan dan menegaskan kembali kebenaran firman Allah Allahku akan memenuhi setiap keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Filipi 4 ayat 19 buka hati bersama healing harmony singers akan menuntun saudara untuk mengingat kembali akan kasih kesetiaan Tuhan yang sanggup memenuhi setiap keperluan dalam Kristus Yesus Haleluyah Haleluyah terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Bapak kau setia Bapak kau mulia tenang lah jiwaku aman bersamamu lebih dari harta kau lah segalanya tenang lah jiwaku dalam hadiratmu kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang kuperlu kau setia kau mulia dulu sekarang dan selamanya malam hari ini setiap saudara yang mengalami sakit penyakit taruh tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan saudara dengan iman dan perkatakan Bapak engkau Allah yang setia firman mu kekal ya dan amin bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan sebab engkau Allah yang setia dengan janji-janjimu dan janjimu ya dan amin janjimu dapat dibuktikan janjimu benar haleluya haleluya kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia setia mulia dulu sekarang dan selamanya kau tunjukkan kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau setia kau kau setia kau mulia setia kau setia mulia Bapak kau setia teruslah berjalan di dalam kasih dan keselamatan Setiaan Tuhan sampai engkau menikmati pemulihan kesempuhan yang sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai jumpa dua minggu kedemaan dan teruslah alami kebesaran dan kasih setiaan Tuhan hari lepas hari dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, amin. Sobat Maisro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi Call Center Healing Harmony di nomor 0811-205-1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.